Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan topologi jaringan menggunakan fiber optic yaitu dengan teknologi e-pon yang nantinya akan digabungkan menjadi satu dengan jaringan LAN ya dimana memang karena LAN ini sudah ada jaringannya jadi karena ingin menggunakan fiber optic supaya lebih efisien ya karena kalau menggunakan LAN semua terutama kalau jarak-jaraknya jauh ya misalkan disini jaraknya bisa sampai 30 sampai 100 meter ya bahkan sampai 300 meter itu tidak mungkin menggunakan jaringan LAN semua maka dari itu saya ingin menggabungkan dengan jaringan fiber optic dimana sebelumnya menggunakan HTB jadi mengapa ya saya nantinya menggunakan jaringan e-pon itu ada beberapa alasan oh iya sebelumnya e-pon itu apa e-pon itu adalah internet passive optical network ya kepanjangannya dimana ini merupakan teknologi fiber optic yang menggunakan OLT sebagai pusat atau servernya dan nantinya menggunakan ONU sebagai klien-kliennya menggunakan ONU atau ONT dalam hal ini dalam hal ini ONU atau ONT ini adalah ONU e-pon ya kemudian ONU itu adalah kebanyakan dari optical network unit ya atau ONT optical network terminal sama saja ya sebetulnya intinya penggunaannya untuk di klien dan kita juga akan gabungkan dengan jaringan LAN atau local area network dan mengapa menggunakan e-pon dengan LAN digabung menjadi satu ini pertanyaannya karena yang pertama dengan menggunakan EVO yang sebelumnya menggunakan HTB ini digabungkan dengan LAN HTB itu menggunakan power dan memang harus berpasangan A dan B nanti sedangkan e-pon itu tidak perlu berpasangan dengan jaringan e-pon kita cukup satu OLT nanti dengan menggunakan splitter itu kita bisa saling menyambung-menyambung ya menjadi satu ini ya seperti itu ya jadi tidak perlu lagi kita A, B, A, B cukup OLT satu dan nanti beberapa ONU ya di setiap titik dimana akan kita berikan ONU disitu bahkan bisa sampai ke klien langsung ya artinya kita bisa FTTH ya beber to the home seperti itu dengan menggunakan e-pon cukup menggunakan OLT atau optical LAN termination dan beberapa ONU optical native unit ya nanti bisa ditaruh di klien atau ditaruh di satu tempat dimana nanti bisa digunakan oleh beberapa klien digabung dengan jaringan LAN ya menggunakan suite seperti itu dan teknologi e-pon ini lebih murah ya daripada jaringan F1 yang lain seperti G-pon ya gigabit capable optical network G-pon itu mungkin OLT-nya lebih mahal ya e-pon ini masih murah jadi kemungkinan akan terjangkau kalau kita memiliki budget yang minim hardware yang digunakan apa saja yang pertama saya menggunakan Hiyoso e-pon OLT HA7302CS ini OLT yang cukup murah ya di pasaran dan ini sudah saya coba dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar ini menggunakan SFT ya biasanya pembelian disertakan dengan SFT SFT-nya nanti dipasangkan disini dan ini ada dua SFT ya ada dua SFT yang bisa kita gunakan nantinya untuk mengalirkan ya atau untuk mentransmisikan jaringan kita jadi ada dua jalur yang nantinya bisa di-split ya menjadi beberapa spitter oke kemudian ONU-nya saya menggunakan ONU ini untuk pertama kali saya menggunakan e-pon ONU non-Wifi yang 1GB 1 Ethernet dan 1 PON 1 Ethernet dan 1 PON ini digabungkan nanti dengan suite suite total link yang saya modifikasi untuk menggunakan suite total link dimana nantinya kita ada power output ya untuk menyalakan si ONU ini ya jadi kita ambil power output dari total link dimana total link itu nantinya dinyalakan oleh pelanggan topologi jaringannya ini dia topologi jaringannya ini teman-teman bisa lihat seperti ini yang tadinya saya menggunakan HTB misalkan ini jarak-jarak yang cukup jauh dengan A dan B kemudian dari sini ke sini A dan B lagi dari sini ke sini A dan B lagi nah itu kan akan sangat merepotkan ya apabila nantinya jaraknya cukup jauh misalkan sampai 300 meter sampai 200 meter itu sulit sekali ya kalau kita menggunakan HTB walaupun powernya ada walaupun powernya ada tetapi kapasitas terutama ya kapasitas dari HTB itu itu maksimal 100 Mbps walaupun ada HTB yang besar ya tetapi kalau dihitung-hitung dengan menggunakan HTB yang gigabyte itu mendingan kita beli OLT langsung ya OLT langsung kemudian kita menggunakan ONU di setiap titiknya dimana nanti dari ONU itu bisa kita split lagi menggunakan suite nah ini contohnya ya dari internet ya itu turun ke mikrotik ya sebagai manajemen PNB dan manajemen untuk internetnya ya terserah sih disini bisa menggunakan beberapa dua mikrotik misalkan satu sebagai manajemen internet kalau kita sumber internetnya lebih dari satu ya kalau disini saya contohkan satu saja internetnya kemudian ke mikrotik kemudian ke suite ya sheet manajemen boleh sheet biasa boleh kemudian baru ke OLTnya OLT Yoso ya disini menggunakan OLT Yoso kemudian saya salurkan ya disini akan ada splitter ya misalkan splitter 1 banding 2 kalau misalkan nantinya DBM atau power dari OLTnya itu besar itu bisa kita bagi menggunakan splitter yang lebih banyak misalkan splitter 1 banding 4 seperti itu kemudian baru kita salurkan ke ONU-ONU nya disini saya split lagi splitternya mungkin bisa saja menggunakan splitter ratio jadi nanti bisa cari pembelajaran bagaimana menggunakan splitter ratio menghitung menggunakan splitter ratio menggunakan splitter terbiasa 1 banding 2 1 banding 3 atau 1 banding 4 bahkan 1 banding 8 dan ini bisa saja kita menggunakan ONU Bridge ini no ONU Bridge non wifi tidak menggunakan non wifi atau yang ONU yang sudah ada wirelessnya kalau yang ONU yang sudah ada wifi itu bisa langsung ke klien tetapi kita harus lakukan perhitungan yang cukup cermat kalau kita ingin langsung ke klien ini pun sama kita hitung-hitung juga untuk powernya jangan sampai nanti powernya kurang atau kelebih kebesaran juga seperti itu misalkan disini ada splitter ratio kemudian dihubungkan ke ONU ONU itu mendapatkan power dari suite oke kita lihat yang paling bawah ini ONU itu mendapatkan power dari suite suite nya dari mana dari klien powernya disini ada beberapa klien misalkan 3 klien kita bisa menggunakan suite yang sudah dimulai di poe in 3 misalkan 3 poe in kemudian 1 poe out nanti digunakan untuk menyalakan si ONU ini tinggal kita atur untuk powernya apakah menggunakan 12 poe ONU ini kalau tidak salah powernya adalah 12 poe maka output dari sini harus 12 poe kita buat sedemikian terlupa supaya output dari sini ada 12 poe nanti kita split data masuk ke sini kemudian powernya masuk ke jack nya seperti itu jangan nanti ONU nya menyala nanti kemungkinan di next video saya akan buatkan ODB nya bagaimana bentuk ODB nya oke jadi cukup sederhana sekali topologi nya dan ini akan sangat menghemat kalau kita dibandingkan dengan kalau kita menggunakan gigabit karena kan ini sudah gigabit kalau kita menggunakan HTP yang gigabit itu cukup mahal cukup dengan menggunakan ONU ini sudah gigabit jadi jaringan kita apalagi jaringan sudah luas sudah banyak kalau mengandalkan jaringan HTP yang 100 mbps sedangkan jaringan kita sudah butuh lebih dari 100 mbps mau gak mau harus upgrade kalau upgrade nya menggunakan HTP lagi yang gigabit itu cukup mahal mendingan menggunakan OLT saja sudah cukup menggunakan OLT ini saya hitung itu malah lebih murah menggunakan OLT e-pon seperti ini baik ya teman-teman ini contoh topologi sederhana yang nantinya mungkin bisa teman-teman kembangkan menjadi suatu topologi yang lebih bagus lagi atau malah-mahalim teman-teman akan improve lagi seperti apa ini bisa dicampur langsung dengan yang langsung FTTH misalkan ini powernya ini kan baru satu ini satu jalur ini kan bisa dua jalur satu jalurnya mungkin bisa digunakan untuk yang FTTH langsung menggunakan ONU yang ada WV-nya jadi langsung ke klien itu juga bisa jadi ini contoh ke beberapa ONU yang pakai LAN juga yang pakai switch juga karena kan jaringan sudah ada jadi kalau kita ubah semua jadi ONU yang di klien otomatis ini banyak yang diganti itu otomatis pemborosan ya itu aja jadi hanya upgrade menggunakan OLT saja itu aja ya teman-teman bagaimana saya menggunakan OLT dan beberapa ONU oke mungkin saya tunjukkan saja ONU yang sudah saya pakai software-nya aja dari internet yang saya gunakan nah ini sudah saya bisa remote menggunakan IP oke ini tampilannya ya tampilan kalau kita meremote OLT sorry ya ini OLT yang bisa saya remote ini tampilan OLT yang sudah saya remote ini bisa kita lihat disini OLT-nya jadi kita bisa lihat kalau tampilan OLT itu seperti ini ya ini settingan-settingan sistem lah ya nanti settingan dasarnya sebenarnya tidak terlalu sulit biasanya yang kita setting itu ya langsung ke networknya ya jaringannya seperti apa ya kemudian ya sistem time waktunya tanggal dan waktunya kalau yang ini sih tidak banyak ya jadi sebenarnya minim banget untuk konfigurasinya tidak terlalu banyak nanti teman-teman bisa raba-raba sendiri kalau sudah membeli OLT ini paling kita hanya melihat untuk ONU yang sudah terkoneksi ini bisa dilakukan secara otomatis nah ini sudah ada 4 ya ONU yang sudah saya install yang sudah pasang ini ada beberapa titik nah ini signalnya signal yang didapatkan sengaja saya berikan di atas 20 ada yang good ada yang ini di low tapi ini masih jalan sehingga saya tidak bikin power yang besar saya gunakan POE rasio sorry saya gunakan splitter rasio sehingga mendapatkan sehingga mendapatkan power yang saya inginkan seperti ini jadi jangan terlalu besar powernya jangan terlalu kecil juga yang pas kira-kira seperti ini ini supaya tidak membuat SFP panas kalau terlalu besar kalau terlalu kecil mungkin tidak nyala ono oke itu saja yang bisa saya tunjukkan untuk tampilan dari settingan dari OLP Yusu baik mungkin kalau ada yang masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung atau ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar bagaimana suatu bentuk topolek jaringan menggunakan iphone menggunakan OLP Yusu dan beberapa bridge digabungkan dengan jaringan yang sudah ada jaringan lokal area atau jaringan suite yang sudah ada baik itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini jika bermanfaat terima kasih berjumpa lagi di next video